Intro Perkenalkan nama saya Dinda Maharani Tingkat 1 dari Program Studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin Penerima Biasiswa dari PT PMP Jember Angkatan Ketiga Perkenalkan nama saya Mohamad Tarsuseno, Tingkat 3 Dari Program Studi Teknologi Perancangan Mekanik dan Mesin Saya penerima Biasiswa PT PMP Jember Angkatan Pertama Perkenalkan nama saya Andi Rawan, Tingkat 3, Prodi Teknik Mesin Industri Saya penerima Biasiswa dari PT PMP Jember, Saya adalah Angkatan Pertama Perkenalkan nama saya Ketian Yulantono, Program Studi Teknik Mesin Industri Tingkat 2 Penerima Program Biasiswa PT PMP Jember Angkatan Ketiga Perkenalkan nama saya Rian Ega Wijaya, Tingkat 1, Program Studi Teknik Mesin Industri Penerima Program Biasiswa PT PMP Jember Angkatan Ketiga Perkenalkan nama saya Sintaniria, Tingkat 2, Program Studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin Penerima Program Biasiswa PT PMP Jember Angkatan Kedua Lebih banyak praktikumnya Semua orang jua ditentukan menjadi orang yang jujur Solidaritas dan tolerasi agamanya cukup baik Teman-teman yang sangat membantu satu sama lain Tingkat solidaritas teman-temannya juga sangat tinggi Praktikum yang dilakukan di Admi sangat berbeda Yaitu praktikum di Admi menerapkan sistem berbasis produksi Di mana sistem tersebut mengharuskan mahasiswa melakukan praktikum Yang hasil akhirnya nanti bisa dijual atau diuangkan Pengalaman saya bisa mencari jam plus dengan cara lembur Dan dari lembur saya bisa mendapat pengalaman dan jam terbang yang tinggi Membuat saya paham mengenai praktik tersebut Pengalaman menarik menurut saya salah satunya ada LKTV, LKTM dan RITEP Di mana pada pengalaman tersebut mahasiswa dilatih untuk bisa menerapkan dan mengaplikasikan Dan salah satunya adalah Seven Habits yang ditulis oleh Stephen RKV Saya pernah ikut LKTD Waktu itu saya berjalan dari selo ke ketep Di sana juga disuruh cari kerja untuk makan siang dan bawa uang pulang lagi Rp15.000 ke bilah Itu juga sangat menyenangkan dan dapat pengalaman baru Waktu pulang juga saya dan teman-teman nebeng pick up dan trackman Pengalaman di Admi selain praktikum dan teori Saya juga pernah merasakan retret Meskipun retret kemarin saya online Tapi saya bisa mendapatkan beberapa pelajaran Yaitu merasa jauh dari lingkungan Merasa lebih tenang Dan banyak bersosialisasi Pertama kali masuk kampus ini waktu ospek itu, waktu BPS Karena yang awalnya dari SMK tugasnya tidak begitu banyak Pertama masuk sini langsung dapat tugas banyak Sampai-sampai tidak tidur selama dua harian Tapi itu menurut saya pengalaman yang baik Karena itu pelatih saya beradaptasi dan lain sebagainya Selain itu, pengalaman menarik lainnya Saya juga mengikuti organisasi yaitu BPM Politehnsik Admi Di mana pada organisasi tersebut saya bisa lebih mengenal Sistem keorganisasian, karakter seseorang, mengatur waktu, dan lain-lain Terima kasih untuk PT PMP Jember Selalu dia setelah ini saya dapat kuliah di luar kota Untuk Politehnsik Admi saya ucapkan terima kasih Karena sudah membimbing saya dari tingkat 1 sampai sekarang Sehingga saya menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya Lalu saya mengucapkan terima kasih juga kepada PT PMP Jember Dengan adanya beasiswa ini saya bisa selesai di kampus yang seistimewa ini Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah membuat sistem pendidikan yang sangat baik Jadi menurut saya mahasiswa ketika sudah lulus dari sini Pasti sudah memiliki soft skill dan hard skill yang sangat baik juga Terima kasih juga saya sampaikan kepada PT PMP Jember Karena telah memberikan saya beasiswa Sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan saya tanpa merepotkan orang tua lagi Terima kasih juga kepada PT PMP Jember Melalui beasiswa ini saya dapat kuliah di Admi dan mengajar mimpi saya Kepada Politehnsik Admi terima kasih Karena Politehnsik Admi tidak hanya mengutamakan skill dari mahasiswa Tetapi juga melatih dan terus mengasah potensi dan juga mental dari mahasiswa tersebut Lalu untuk PT PMP Jember Terima kasih karena melalui beasiswa ini sudah tidak memberatkan kedua orang tua saya Harus siap mental, siap perantau jauh dari rumah Mengikuti pendidikan yang disiplin, kerja keras dan semangat lembur Pesan dari saya tetap semangat, jangan lupa berdoa Jadi kalau misal musuh ini jangan dianggap akan sama ketika masih di SMA atau SMK Harus siap merantau jauh dan mengikuti sistem didikan Admi yang keras dan disiplin Semangat, jangan takut Pokoknya siapin mentalnya Di sini itu banyak pengalaman Jadi kalian harus coba Hanya tiga kata yang dapat saya ucapkan Siap fisik, mental dan hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih